Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba edukasi ke kalian juga tentang ular tanah teman-teman Ini adalah ular tanah atau dengan nama ilmiah Caloselasma rhodostoma teman-teman Ular ini, pada video kali ini saya dapet laporan dari seorang satram Jadi disini kita ternyata ada ular tanah Dan akhirnya saya turun ke lokasi dan saya mendapatkan ular Dapet dari mana nih? Teman-teman, jadi pada video kali ini saya dapet laporan dari seorang satram Jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba edukasi ke kalian juga Tentang ular tanah teman-teman Dan juga bahaya dari ular tanah nih Jadi kebetulan saya kemarin dapet dua ekor ular tanah di rumah kosong ya Jadi ular tanah ini adalah salah satu ular yang dijuluki ranjau darat nih Kenapa mereka dijuluki ranjau darat? Karena mereka akan menyerang ketika misalkan terinjak teman-teman Jadi bahaya banget kan Nah langsung saja kita ke ularnya teman-teman Jadi saya disini ada dua ekor Oke Nah yang ini ada di bawah ya ularnya Ini ada di bawah sini Coba kita pakai ranting Nah ini dia ularnya teman-teman Jadi ularnya itu sangat nyatu dengan daun-daunnya ya Ini sangat nyatu teman-teman Makanya yang bikin bahaya itu seperti itu Nice Ini dia ular ya teman-teman Si ular tanah Atau dengan nama ilmiah kaloselasma rhodostoma Coba saya ambil dulu ya ularnya Oke Ini gak boleh ditiru Karena adegan ini Aduh Sangat berbahaya Karena ular tanah ini bisa lompat teman-teman Nah teman-teman Ini adalah ular tanah Atau dengan nama ilmiah kaloselasma rhodostoma teman-teman Ular ini memiliki nama lokal juga Seperti bantutan macan Tapi paling sering itu dia dijuluki ranjau darat teman-teman Dijuluki ranjau darat Karena dia ini kalau misalkan terinjak akan baru tergigit teman-teman Karena memang karakter dari ular ini tuh tidak terlalu agresif ya teman-teman Si ular tanah ini masuk ke dalam keluarga Viperidae teman-teman Jadi dia masih satu keluarga dengan ular bangkai laut Atau Trimeresurus albolabris Trimeresurus punisius Dan juga Trimeresurus insularis Dia masih satu family dengan mereka Karena memang dia ini dari Viperidae teman-teman Tapi yang membedakan dari albolabris Kalau si rhodostoma ini dia ini terestrial atau di tanah teman-teman hidupnya Hidupnya di bawah-bawah ranting daun Ditumpuk-tumpukan daun teman-teman Dia kamuflase tuh Jadi karakternya tuh gak agresif teman-teman Kalau dituel-tuel gini Justru dia lebih ke diem ya Nah jadi disininya nih teman-teman Aduh maaf Nah Di bagian yang deket lubang deket Nah itu Yang deket mata tuh teman-teman Ada lubang Nah itu Ada sensor panas yang buat ngedeteksi mangsa teman-teman Alias speed hit dia Deteksi suhu panas Jadi Ular ini tuh Mencari mangsa dengan suhu panas ya Melihat suhu panas teman-teman Ular ini akan diam Disemak-semak Akan diam di tempat itu Agak lama teman-teman Untuk Mencari mangsa Bertujuan untuk Menunggu mangsanya datang Dan akan langsung diserang teman-teman Jadi tipenya seperti ini ular teman-teman Ini memiliki Jenis bisa hemotoksin teman-teman Yang sangat kuat Jadi dia Merusak jaringan kulit Apabila tergigit Itu akan sangat berbahaya Efek gigitannya itu Bisa sampai Mengerikan teman-teman Pembusukan ya Nekrosisnya Parah banget Terus Paling parah itu Kematian teman-teman Kalau misalkan Ular tanah ini Selain itu Paling diamputasi teman-teman Gigitannya Itu yang paling mengerikan sih Jadi dia ini memiliki Pattern yang Cukup Bagus ya Kalau menurut saya Punya pattern yang bagus Indah lah Tapi sangat mematikan teman-teman Jadi di Mana ya Oh ini gak kelihatan Nih Di Punggung-punggungnya ini Ada ciri-ciri seperti ini teman-teman Menyerupai daun-daun kering ya Jadi ular ini sangat berbahaya teman-teman Diam-diam Tapi sekalinya mirasa terancam Dia akan menggigit teman-teman Jadi dari depan Seperti ini Nah ini dia Ular ini aktif pada malam hari teman-teman Atau nocturnal Jadi kalau misalkan kalian yang Punya aktivitas di malam hari Seperti Apa namanya Bertani ataupun berkebun di malam hari Harap waspada juga Kalian harus pakai sepatu Atau safety tools ya Karena ular ini memang aktif Pada malam hari Dan keluar Malam hari Ini kalau malam hari Dia ini banyak banget keliaran teman-teman Di hutan Di kebun Nah ini yang bahaya ini Kalau keinjek Makanya Banyak kan korban-korban petani Yang meninggal itu Karena keinjek nih Si rodostomanya Dia keinjek Terus terpatuk si petani ini Dan akan mengalami Hal yang sangat fatal Jika tergigit oleh ular ini Tuh Dia ini Gak seperti ular berbisa Seperti cobra Atau king cobra ya teman-teman Jadi Kalau Cobra itu kan Dia agresif Kalau misalkan Ada gerakan Atau diprovokasi Seperti Ada gerakan di depannya Nah dia itu Akan serang Tapi kalau misalkan Ular tanah Ular tanah itu Karakternya dingin Pasif Seperti ini Kita toel-toel pun Dia diem aja teman-teman Diem aja seperti itu Tapi sekalinya terancam Yuh Ini efeknya berbahaya bang Kita taruh lagi Ke kandangnya Enclosure-nya Oke Aduh Ini harus agak sedikit Nah ini Kita masukin lagi Kita masukin Oke Eits Oke Kita masuk Kita tutup pakai daun Eee 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 Kalem kawan Oke Sekarang kita tutup Tutup Sekarang kita buka yang ini Teman-teman Ini juga ada ular tanahnya kok Dalamnya Maaf Ini gak boleh ditiru Ini dia ularnya Ini masih ukuran remaja ya teman-teman Ini masih ukuran remaja Rata-rata viper itu badannya Dia itu lebih besar ketimbang panjang ya Kayak king cobra atau cobra kan dia besar tapi panjang juga Tapi kalau viper itu dia lebih ke bantet Jadi gak terlalu panjang Tapi dia lebih ke besar bantet ya Dia langsung nyatu dengan daunannya ya Oke Sekaligus juga bonus nih saya Mau memperkenalkan ular yang sering masuk Ke rumah-rumah warga Dan juga sering Ada di genteng-genteng nih Ini ular yang tadi menggigit HP kameramen Hahaha Tadi dia digigit HPnya Woh Lagi shading Ini adalah ular Lycodon Cappuccinos teman-teman Ini tangkapan liar ya Masih Masih liar Karena saya baru dapet nih ular Eish Ular ini Agresif banget teman-teman Sebelumnya saya pernah beberapa kali membahas ular ini Cuman karena ularnya mati terus Yang kita dapet Akhirnya Kita Kayak kurang pas aja gitu Sekarang Ada nih ularnya Kebetulan Ini adalah ular Lycodon Cappuccinos Atau ular Genteng Ini banyak banget di rumah-rumah warga Makanannya Makanan utamanya adalah cicak dan kadal-kadalan teman-teman Nah ini ukuran paling besarnya cuma segini teman-teman Ular ini gak berbisa Jadi aman Cuman Tuh Ya gigitannya lumayan teman-teman Ini ular serigala juga dipanggilnya Ular serigala Patternnya lumayan bagus teman-teman Tuh Eh Keluar Ini gak berbisa sekali lagi Dan ular ini memiliki warna yang lumayan cantik menurut saya Tuh Ular Lycodon Cappuccinos Atau ular genteng Jadi ular ini gak berbisa teman-teman Tuh Cuman memiliki karakter yang agak sedikit agresif ya Tuh Makanan utamanya adalah cicak Dan memang diminati banyak juga reptiler Karena warnanya cantik Dan juga Digit dia Mau shading ya Oke Kita taruh lagi Kita taruh lagi teman-teman Oke mungkin pembahasan ularnya sampai sini dulu Ditunggu video terbarunya Mantap Bah Berak coy Berak coy Berak coy